Menteri Mahfud MD menantang anggota DPR. Menko Polhukam Mahfud MD menantang anggota Komisi 3 DPR untuk hadir dalam rapat transaksi janggal Rp349 triliun. Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman menyambut tantangan Mahfud ini. Sebagaimana diketahui, Beni Kaharman sejak awal mengaku akan hadir dalam rapat bersama dengan Mahfud. Beni bakal menyambut Mahfud di Komisi 3 DPR dengan tangan terbuka dan gembira. Beni ingin Ketua Komite TPPU itu berani membongkar pihak-pihak yang terlibat transaksi janggal Rp349 triliun. Saya menyambut dengan penuh sukacita dan kegembiraan penuh rencana dari Prop Mahfud. Dalam kapasitasnya sebagai Menko atau Ketua Komite untuk bicara kepada rakyat melalui Komisi 3 tentang dana ilegal yang terpendam di Kemenkiu itu harus dengan berani dia bongkar. Ujar Beni Sejatinya, Raker Komisi 3 DPR dengan Mahfud MD soal kejanggalan Rp300 triliun digelar Jumat 24 Maret, namun rapat diagendakan kembali pada Rabu 29 Maret. Begitu kata Sahroni di Komplek Parlemen Senayan Jakarta selasa 21 Maret kemarin. Pernyataan Mahfud itu menanggapi anggota Komisi 3 DPR Praksi Partai Demokrat, Deni Kaharman, yang mengaku akan hadir dalam rapat tersebut. Beni juga mengaku menyambut baik keberanian Mahfud. Kembali ke pernyataan Mahfud, dia pun menantang Beni agar hadir dalam rapat yang akan diadakan pekan depan. Mahfud juga menantang anggota Komisi 3 DPR Praksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arteria Dahlan, untuk hadir. Saya tantang Saudara Beni Kaharman, juga hadir, dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga Saudara Arteria dan Saudara Asrul Sani, katanya. Jangan cari alasan absen. Imbuh Mahfud MD Beni Kaharman, juga menyambut baik kedatangan Menko Polhukam, Mahfud MD, pekan depan di DPR RI. Terima kasih telah menonton!